Terima kasih. Hari ini saya berada di Masjid Sultan Ain. Nah, di sini kami akan meliput mengenai sejarah tentang masjid ini. Teman-teman penasaran? Maka dari itu, ikuti bukitan dari kelompok danis. Masjid Sultan Ain terletak di kampung nidikan Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Wilayah ini dahulu masuk ke Bupaten Bantul sebelum diragukan perluasan cakupan daerah yang masuk di wilayah Yogyakarta pada tahun 1950. Masjid Sultan Ain berdiri di atas tanah milik keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta. Luas bangunan masjid ini saat didirikan adalah 196 meter persegi dan hingga kini telah dilakukan pengembangan sehingga luasnya menjadi 390 meter persegi. Masjid ini berdiri kokoh di atas bidang tanah seluas 2869 meter persegi. Bagian serambi luasnya 112 meter persegi, ruang utama seluas 196 meter persegi, ruang perpustakaan seluas 16 meter persegi, dan halaman seluas 1000 meter persegi. Masjid Sultan Ain termasuk tanah halaman serta pasareannya adalah kagungan dalam keraton Yogyakarta dan Surakarta sejak dulu sampai sekarang. Seperti halnya, masjid dan pasarean kota gede dan imogiri. Tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang asal mula masjid dan pasarean ditikan. Diduga, masjid ini didirikan pada zaman kerajaan Mataram masih di Peleret. Didirikannya masjid ini karena di belakang masjid terdapat makam Raja Mataram Paku Bolo I yang menurunkan Raja-Raja Kraton, Yogyakarta, dan Solo. Penirian masjid ini tampaknya atas kerjasama antara Klaton, Yogyakarta, dan Surakarta. Ini bisa dilihat dari bentuk bangunannya. Bagian timur bercorak Surakarta, sedang bagian barat bercorak Yogyakarta. Demikian menurut catatan yang dimuat di Kerakoran Masa Kini 21 Juni 1983 saat dilakukan pemugaran serambi masjid. Selain itu, catatan mengenai masjid ini dapat dilihat dari peninggalan tulisan yang terdapat pada papan kayu jati bagian atas pintu masjid. Di atas pintu utama bagian luar, terdapat penisahan dengan huruf arapegon yang berbunyi Puniko konten masjid panitikan kegungan dalam yang negari Surakarta, Yasan dalam yang sangandap sampean, dalam yang kang sinuhun yang Surakarta, yang kang juman yang kang kapeng songo, laliko mulia akan kegungan dalam masjid yang panitikan, Sementara pada atas pintu terdapat tulisan, Artinya, ini pintu Masjidil Haram di kampung panitikan dibangun oleh negari Surakarta hadimingrat tahun hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah 1309, tahun Jemawah 1309, to' shin ghoin adalah nama huruf Arab yang mempunyai makna sandi semacam sengkalan dalam huruf Jawa, to' seribu, shin tiga ratus, ghoin sembilan. Dengan demikian, huruf ini berarti seribu, tiga ratus, sebilan hijrah. Dari tulisan peninggalan ini menunjukkan bahwa masjid besar panitikan termasuk masjid kuno dan merupakan peninggalan kebudayaan yang tak terhingga nilainya. Melihat nama panitikan yang dijadikan nama masjid ini, tampak bahwa masjid ini dibangun sebagai penghormatan para leluhur keraton Mataram Islam Kota Gede yang telah meninggal dan dimakamkan di sebelah barat masjid yaitu Raden Ronggok, putra kanjeng Panembahan Senopati, Raja Mataram I, dan kanjeng Ratu Pagubur I Kartasuro yang menurunkan para Sultan Al-Zugzokarto. Ketika kerajaan Mataram dibagi dua, menurut perjenjian Giyanti, seluruh aset dan kekayaan kerajaan juga terbagi dua. Tanah yang ada juga terbagi menjadi dua. Sebelah utara menjadi kekuasaan Kraton Surakarto, sebelah selatan kekuasaan Kraton Yogyakarta, makam panjimbatan Imogiri, dan masjid penitikan juga dibagi dua. Sebagai pertanda kekuasaan, lantai diberi tanda dengan warna yang berbeda. Lantai sebelah utara berwarna abu-abu dengan tembok berwarna biru muda yang menandakan Surakarta. Sebelah selatan lantainya merah dengan tembok putih menandakan Yogyakarta. Kalau kita lihat sekarang lantainya, lantainya putih ya, lantainya putih sampai ke sana, di sana juga putih, sebelah barat, selama utara juga putih. Ya, putih semuanya ya. Nah, kabarnya ini, kabarnya dulu, yang bagian Jogja itu yang sebelah sini. Ya, sebelah sini. Bagian Surakarta yang sebelah sini. Nah, ya, yang sebelah sini. Nah, bedanya terletak di mana? Bedanya dulu ada pembatas. Pas di tempat saya berdiri, dulu ada pembatas. Sejak itu, nama masjid ini disebut Sultan Ain Mitikan. Nama ini sebagai pertanda bahwa masjid ini berada di wilayah kekuasaan dua kerajaan, yaitu Kraton Surakarta dan Kraton Yogyakarta. Begitu juga, makam yang ada di sebelah barat masjid dibagi dua. Sebelah barat milik Kraton Surakarta, sebelah timur milik Kraton Yogyakarta. Termasuk juga Abdi Dalam yang bertugas di masjid dan Abdi Dalam yang bertugas merawat makam. Ada dua, yaitu Abdi Dalam yang diangkat oleh Kraton Surakarta dan Abdi Dalam yang diangkat oleh Kraton Yogyakarta. Ya, sekarang kita ada di sebuah Gapura ya. Kelihatan di sini ada Gapura. Gapura. Nah, Gapura yang ada di sini adalah Gapura di mana pintu masuk makam. Menyatakan di sini ada bacaannya ada pemasuk makam. Ya, nah, kabarnya di sini telah ada kuburan di mana ada kuburan anaknya Raden Kanjeng Tanam Bahan Senopati Raja Mataram pertama. Namanya Raden Tonggo Warsito, kabarnya begitu ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita langsung saja masuk ke dalam makam nih. bertemu dengan bapaknya wawancara sedikit gitu ya. Sekarang kita sudah sama bapak menjaga juru kunci makam dengan siapa pak? Pak Suraksa Wigeno. Pak Suraksa Wigeno. Nah, beliau memang sudah menjaga makamnya. yang 11 tahun ya. 11 tahun ya. 17 tahun. Oh, oke. Kabarnya di sini ada makamnya Raden Ronggo. Nah, benar Pak disini ada makamnya Raden Tonggo? Benar Langsung aja ya Kita bisa lihat seputaran disini ada makamnya Raden Tonggo Disini ada Gucci Biasanya Gucci nya dipakai buat apa ya Pak? Air Air Kendi nge Air Di kakem siram siram Nah, jadi kendi yang ada disini untuk orang siarah kalau nyirem-nyirem Nah, kabarnya dulu katanya kalau ngambil kerikil disini kalau mau kompetisi silat itu bisa menang kalau bawa kerikil yang ada disini Mitosnya gitu ya Benar Pak Terus, ini makamnya ditemukannya kapan Pak? Tahun itu nomor 10, jaman kuno menikah Jaman kuno Sekarang kita ada di makamnya side-side toko agama yang ada di kampung ini yang berkaitan dengan pembangunan masjid, bulu Mataram Islam, kota gede ya Pak? Nah, ini makam-makam side yang ada di kota gede aja atau ada dari Surakarta juga Pak? Ini ada di Surakarta ya Ini? Ini Surakarta Apa? Ini dari? Ini dari? Oh ini ala ibrus Bin Muhammad ala ibrus Al-arif billah al-habib abdullah bin yukuh Bin Muhammad ala ibrus Saking surah natan Oh saking surah natan Saking surah natan Oh, ini juga ala ibrus Ini makamnya ada pada tahun 1923 dibangunnya Ini pun atas ijin keraton Kalau enggak dia hanya seperti batu-batu biasa belum dibangun Pak Ijin keraton dulu makanya baru dibangun Tapi kalau yang tadi kita lihat Raden Ronggo nggak dibangun karena zaman dulu itu seperti biasa aja ya Pak? Biasa nungisiki terus di kota Di kota aja Melambangkan apa itu Pak? Kerendahan hati ya Pak? Ya walaupun tinggal kurang nanti Itu dicipul bareng Oh tidak boleh Jadi khusus untuk Raden Tangga nggak boleh dibangun seperti ini Datar aja biasa ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itulah tadi sekять liputan mengenai sejarah masjid supang-ayam Rightne Tikkan Itu aja liputan dari kami Sekian udah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati